Ini memperlukan tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter sekalian dulu. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menolak autopsi yang dilakukan pihak kepolisian lantaran hasil dengan keadaan tumbuh jenazah berbeda. Lantas, ia meminta agar autopsi ulang dilakukan dengan melibatkan dokter forensik dari TNI dan rumah sakit swasta. Dikutip dari tribunews.com, hal itu Kamarudin ungkapkan kepada awak media di Barat Skrim Polri pada Rabu 20 Juli 2022. Ia meminta proses ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Tidak kembali dilakukan oleh tim forensik dari Polri. Justru Kamarudin meminta Kapolri agar membentuk tim khusus independen yang melibatkan dari kedokteran forensik TNI hingga rumah sakit swasta. Dikatakannya tim itu dari RS PAD, RS AL, RS AU, RS CF hingga RS Swasta. Hal ini lantaran adanya keraguan dari pihaknya terkait hasil autopsi oleh Polri yang menyebutkan tidak ada luka lain selain luka tembakan. Padahal dari temuan pihaknya ada luka jeratan di leher dan memar di sejumlah tubuh sebelum ditembak. Ia menyayangkan RS Polri tidak melakukan protes saat hasil hanya menunjukkan adanya luka tembakan. Bapak Kapolri membutuhkan jajarannya yang sudah begini, membutuhkan tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter kepalanya yang dulu. Yaitu dari pertama RS YAD, rumah sakit pusat Angkatan Daran. Yang kedua dari rumah sakit Angkatan Laut. Yang ketiga dari rumah sakit Angkatan Daran. Yang keempat dari rumah sakit Cipta Mangungusumo. Yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta nasional. Jadi mereka harus bersama-sama, jadi tim dia. Jadi supaya kita bisa tersebaran dan otentik. Kenapa kami menolak autopsi yang lalu? Karena autopsi yang lalu dikatakan mati itu karena tembak menerbang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!